akan berkapasitas Rp65.000 gue CP Miaze yang sekarang Rp80.000 jadi lebih kecil teman-teman kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter breaking news nih dari banyak sekali media salah satunya yang gue baca dari gazeta Delosport akhirnya proyek pembangunan stadion baru untuk Inter dan Milan resmi dibuka nama proyeknya The Cathedral yang menang tender ini nama perusahaannya Populos Populos ini adalah perusahaan yang selama 38 tahun terakhir ini telah membangun 3.200 proyek stadion olahraga gedung olahraga gokil dan yang mereka udah bangun gokil-gokil ada stadion Wembley stadion Olimpiade Sydney 2000 Olimpiade London 2012 stadion Emirates mereka juga yang bikin stadionnya Tottenham Hotspur juga dia yang bikin stadion Yankee di New York kemudian di Leung stadion Grupama kemudian di Lisbon ada Stadion Dallas jadi emang dia mereka ini sudah terbiasa ngebangun stadion terus mereka adalah perusahaan yang punya 21 kantor di 4 benua dari yang gue baca jadi bukan kaleng-kaleng nih perusahaannya nah proyeknya mereka dinamakan The Cathedral walaupun namanya The Cathedral belum tentu nama stadionnya The Cathedral kenapa? karena ini arenanya tepat di San Siro tepat di sampingnya Guesepe Meaza jadi ada ada yang bilang juga bahwa ya nama stadionnya bisa disebut San Siro lagi karena masih di lokasi San Siro ibaratnya kalau di Jakarta masih disebut Senayan jadi kita nyebutnya Senayan bisa GBK bisa gitu kan kemudian tepat di sampingnya stadion Guesepe Meaza yang kemungkinan akan dirobohin sebentar gue sambil nyari nama istilah istilahnya takut salah jadi dibangunnya tepat di sampingnya Guesepe Meaza Guesepe Meazanya kemungkinan besar dihancurin dihancurinnya nanti setelah pembukaan pas lagi pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 itu sekalian pembukaan sekalian dihancurin dan dihancurin akan dibuat stadion lebih kecil yang kemungkinan akan dibuat stadion olahraga untuk anak-anak atau dibuat galeri penamaan Project The Cathedral ini karena konsep desainnya ini menggabungkan dua unsur paling terkenal di kota Milan pertama adalah Duomo di Milano Duomo di Milano ini kan kayak lapangan yang buat perayaan Scudetto kemudian ada Galeria Vittorio Emanuele karena memang kota Milan kan terkenal akan galeri fashion festival makanan segala macem jadi stadion kita nanti ini akan menggabungkan dua unsur tersebut yang paling gokil gue baca ya teman-teman oh iya stadion ini akan berkapasitas 65.000 gue CPMIZ yang sekarang 80.000 jadi lebih kecil kalau menurut gue sangat masuk akal karena apa namanya kita harus memastikan stadion ini penuh setidaknya dan 65.000 ini sebagian besar akan lebih banyak akan lebih banyak dibuat kursi yang eksekutif sehingga untuk penghasilannya walaupun 65.000 lebih dikit jauh banget dibandingin 80.000 tapi penghasilannya tetap banyak akan memberikan pemasukan untuk Inter dan Milan kurang lebih 80 juta per tahun kalau full capacity keisi semua sepanjang tahun kemudian apa namanya pembangunan stadion ini yang paling lucu adalah dari luar kalau dari yang gue baca itu konsepnya kelihatannya Inter banget dikelilingi ular tapi ketika di dalam warnanya cahayanya merah Milan jadi menggabungkan Inter dan Milan banget kalau yang gue lihat di gambar-gambar di sosial media ada yang lucu kapasitasnya 3 per 4 yang ngisi Inter Milan cuma dapat di belakang gawang doang tapi itu kayaknya cuma lelucon aja terus teknologinya juga udah canggih ya karena memang stadion baru mereka mengadaptasi sumber daya dari alam di atapnya ada namanya panel fotovoltaik gue gak tau apa tapi dari yang gue baca panel fotovoltaik ini adalah mereka akan bukan mereka benda ini melapisi atap dan akan menghasilkan listrik lalu disimpan di baterai jadi tenaga listrik kayaknya tenaga surya gitu kali ya maksudnya terus hujan juga akan air hujan akan dikumpulkan di atap dan akan digunakan kembali untuk penghijauan karena 22 hektare yang ada di sekitarnya stadion baru ini akan lebih banyak ruang hijau akan digunakan untuk pejalan kaki jadi bagus banget emang dari gue lihat di sekitar stadion ini akan menjadi khusus untuk pejalan kaki dengan lebih dari 110 meter persegi area hijau atau 40% dari total luasnya 40%nya zona hijau mantep banget tempat parkirnya 27% akan ada di bawah tanah terus akan banyak ada ruang untuk olahraga dan rekreasi yang tidak dikenakan biaya jadi kayak macam ya GBK gitu ya maksudnya bisa olahraga di samping-sampingnya tapi untuk jarak penonton dengan lapangannya akan jauh lebih dekat dibandingkan GBK gak ada apa namanya jadi kayak lega inggris tapi gak sedekat itu kali ya hal menarik lagi dari yang gue catat adalah apalagi ya sebentar gue udah catat beberapa teknologi udah kemudian udah sih itu doang yang paling menarik jadi memang stadion ini akan dibangunnya gue belum grand opening belum peletakan batu pertama memang agak-agak sangsi sih soalnya Italia politiknya tinggi juga gitu takutnya untuk supaya kita tetap pro sama Steven Zhang atau gimana nih pokoknya sebelum ada kita nunggu grand openingnya dulu peletakan batu pertamanya dulu kemudian prosesnya jangan sampai nih habis peletakan batu pertama habis itu mangkrak ya 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 dari ada beberapa pernyataan nih yang gue baca presidennya AC Milan sekarang namanya Paolo Sharoni dia ngomong gini San Siro akan menjadi stadion terindah di dunia karena identitasnya yang kuat dan mudah dikenali tadi yang gue bilang dari luar itu terlihat seperti ada ular warna biru melingkar dari dalam cahayanya merah gitu jadi memang khas banget Inter dan Milan sebuah arena yang menarik dapat diakses untuk kota Milan yang memfasilitasi pertumbuhan klub dan desa yang global mereka iyalah gila 80 juta per tahun kita kan selama ini susah payah tuh stadion bagi dua sama pemerintah juga kan sementara Alessandro Antonello CEO dari Inter ngomong begini stadion baru untuk Inter dan Milan ini akan berada di area hijau yang dapat ditinggali sepanjang tahun ya karena ada pemanasnya dan pendinginnya yang apa namanya otomatis dan tersentral dan kalau gak salah itu dari alam semua itu dari listrik itu listriknya dari panas matahari itu jadi ini benar-benar canggih banget listrik baru untuk olahraga dan rekreasi dengan taman seluas 50 ribu meter persegi akan menjadikan San Siro sebagai lingkungan baru yang akan dituju untuk olahraga dan hiburan jadi Antonello aja masih ngomongnya San Siro karena ya wilayahnya masih di San Siro persis sampingnya jadi kayak kita ngomong senayan-senayan gitu kali ya kalau di Jakarta kemudian untuk manager directornya dari Populos perusahaan yang menang tender The Cathedral proyeknya mereka akan menjadi salah satu stadion paling ikonik di dunia akan menciptakan rumah kelas dunia modern pasti dan benar-benar dipesan lebih dulu untuk membentuk apa namanya berasal dari ide-ide legenda atau historical dari kota Milan ini akan menjadi stadion paling dinikmati semua orang di Milan generasi mendatang dan akan tetap mewarisi budaya Milan nah itu-itu yang tadi gue sebut susah nih bahasa Inggris gue artiinnya kemudian ada Sylvia Prandelli kepala dari Populos di Italia proyek Milano Stadium dia palah bilangnya Milano Stadium jadi memang nama stadionnya masih belum belum pasti merupakan kesempatan sekali seumur hidup untuk menentukan sejarah baru AC Milan dan Inter iyalah Inter sama Milan ini kan klub legendaris yang cara berpikirnya masih usang masih konvensional Inter aja masih baru baru-baru ini setelah dipegang oleh Thohir terus oleh Zhang udah mulai modernisasi ya sebelumnya gaya berpikir Moratti kan masih gaya berpikir Italia banget yang usang lah maksudnya tetap meromantisasi kejayaan masa lalu gitu jadi setelah Inter rebranding sekarang mau nambah stadion tentu saja ini akan menjadi proyek yang akan sangat dikenang dan Populos merasa senang bisa ambil bagian dalam modernisasi Inter dan Milan untuk temen-temen gimana nih seneng gak dengan stadion baru gue doain semua yang nonton ini bisa dateng ke gue CP Miaza yang sekarang jadi bisa ngerasain gue CP Miaza yang lama dan stadion yang baru amin ya temen-temen temen-temen sehat selalu untuk semuanya oh ya kemarin banyak banget yang komen ngomong bang bikin live pertandingan dong begini temen-temen kendala gue tuh satu gue gak ngerti kalau cara banyak kan sebelumnya ngomong videonya tampilin videonya tampilin itu kena copy right temen-temen ini sekali lagi gue nampilin suara komentator aja udah di band permanen akun gue udah gak bisa lagi terus yang kedua gue pingin banget ini live nih tapi gimana maksudnya temen-temen emang ya seneng gak ada bolanya di youtube-nya nanti cuman gue kita cuman ngoceh-ngoceh di live chat ngobrolin tapi ya gue seneng aja kita bisa nonton pertandingan bareng-bareng di tempat masing-masing atau kalau ada yang gak lengganan tv berbayar bisa sambil dengerin youtube kita ngomong di live chat gue sambil ngomentarin boleh aja tapi ya maksudnya bosenin gak temen-temen nonton kayak gitu kalau gue sih oke-oke aja silahkan di kolom komen kalau ada mau saran-saran gimana mau live-nya nanti kamis dini hari kan ada kita lawan Torino nih mungkin kita bisa apa namanya bisa uji coba nih apakah memang antusiasme temen-temen gimana kita nobar dari tempat masing-masing kita ngocehin jadi di jedab pertandingan kita bisa saling berbagi komentar di live chat ntar gue secara live terima kasih banyak untuk temen-temen yang selalu komen selalu diskusi untuk ngobrol bola emang gak ada habisnya gue akan segera nyari temen ngobrol untuk fans-fans dari tifosi seri A yang lain karena biar gimana pun juga bola itu menyatukan bukan memisahkan sampai ketemu di cerewetan-cerewetan inter berikutnya babak thank you jangan rewetan jangkin kita jangan rewetan apa aja selamat menikmati terima kasih telah menikmati